Siapkan sarung tangan, lanset, kartu kertas saring, kapas, alkohol 70%, kasa steril, dan rak pengering kertas saring. Kertas saring jangan sampai tercemar oleh air, teh, kopi, minyak, susu, cairan antiseptik, bedak, dan kontaminan lainnya. Prosedur pengambilan spesimen darah Selanjutnya, posisikan kaki lebih rendah dari kepala bayi. Tentukan lokasi penusukan pada bagian lateral atau medial tumit, yaitu daerah yang berwarna merah. Usap lokasi penusukan dengan kapas beralkohol, biarkan mengering. Kemudian, tusuk tumit agak dalam dengan lanset. Usap tetes darah pertama dengan kain kasa steril. Lalu, pijak tumit dengan lembut sampai keluar tetes darah yang cukup besar. Hindari gerakan memeras karena akan mengakibatkan hemolysis atau darah tercampur cairan jaringan. Selanjutnya, teteskan darah ke tengah bulatan kertas saring sampai bulatan terisi penuh dan tembus ke dua sisi. Hindari tetesan darah berlapis-lapis. Ulangi meneteskan darah ke atas bulatan lainnya. Bila darah tidak cukup, tusuk kembali tumit di titik yang berbeda dengan menggunakan lanset baru. Sesudah kedua bulatan kertas saring terisi penuh, tekan bekas tusukan dengan kasa atau kapas steril sambil mengangkat tumit bayi sampai berada di atas kepala bayi. Bekas tusukan tidak perlu diberi plaster ataupun pembalut. Cara pengiriman spesimen Setelah kering, spesimen siap dikirim. Cara pengirimannya, spesimen harus disusun berselang-seling agar bercak darah tidak saling bersinggungan. Atau, sisipkan kertas di antara bercak darah. Atau masukkan spesimen ke dalam kantong khusus. Masukkan ke dalam amplop dan sertakan daftar spesimen yang dikirim. Pengiriman dapat dilakukan oleh petugas pengumpul spesimen atau jasa pengiriman swasta. Pengiriman tidak boleh lebih dari 3 hari sejak spesimen diambil. Perjalanan pengiriman tidak boleh lebih dari 3 hari.